Direktur Utama PT Jasa Marga Persiro TBK Subakti Syukur Belak-Belaka mengenai wacana penerapan kebijakan tol gratis di Indonesia saat masa mudik seperti di Malaysia. Menurutnya hal ini tergantung dari kebijakan pemerintah. Hal ini diungkapkan saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 6DPRAI Rabu 3 April 2024. Saat itu Subakti menjawab pertanyaan anggota Komisi 6 Nefi Sweirina terkait penerapan kebijakan tol gratis. Ia mengatakan tarif tol gratis di Malaysia membuat pemerintahan negara itu mengompensasi biaya tol mencapai 376 juta ringgit atau setara 126,3 miliar rupiah. Sehingga jika mau menerapkan kebijakan serupa tergantung dari pemerintah. Meski ia mengindikasi sulit untuk diterapkan. Dalam kesempatan itu ia mengungkapkan hal yang lebih memungkinkan bukan penerapan gratis tarif tol selama lebaran melainkan pemberian diskon yang lebih besar mencapai 50%.